Rusia belum terlihat mundur dari operasi militer khusus di Ukraina. Padahal biaya yang dibutuhkan Rusia untuk invasinya ini cukup besar. Menteri Keuangan Rusia Anton Siloanov mengatakan, kini Rusia sedang membutuhkan sumber daya keuangan. Hal itu dikatakannya pada Jumat 27 Mei 2022. Dikutip dari Kompas.com, Rusia butuh sumber daya keuangan yang sangat besar untuk operasi militernya di Ukraina. Rusia mengirim puluhan ribu tentaranya ke Ukraina pada 24 Februari yang mendorong Barat menjatuhkan sanksi keras terhadap Moskwa. Moskwa mengalami invasi yang mendekati 18% dan mendorong negara itu ke jurang resesi. Hal itu diakibatkan oleh sanksi-sanksi Barat. Pada pekan ini Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kenaikan 10% dalam pensiun dan opah minimum untuk melindungi Rusia dari inflasi. Namun Putin membantah masalah ekonomi yang terkait dengan apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pada Jumat, Siloanov juga membela kontrol modal dan aset untuk investor asing dari negara-negara tidak bersahabat yang diperlakukan Moskwa sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat. Pernyataan Siloanov itu merujuk pada langkah Barat yang akan membekukan sekitar 300 miliar dolar AS cadangan internasional Rusia. Siloanov mengatakan pergerakan modal bagi investor asing dapat berlaku sampai sanksi dicabut atau cadangan dibekukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!